KPU Samarinda resmi mengumumkan perpanjangan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda di Pilkada 2024 mendatang. KPU Samarinda juga mensosialisasikan pengumuman perpanjangan ini ke sejumlah partai politik selama 3 hari ke depan. Hal ini dilakukan KPU Samarinda karena baru satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU, yakni Andi Harun Saifuddin Zuhri. Hingga masa pendaftaran pertama ditutup. Saat ditanya terkait peluangnya untuk melawan kota kosong jika tak juga ada yang mendaftar, Andi Harun hanya minta doa dan dukungannya. Karena saat ini KPU melakukan perpanjangan masa pendaftaran dan saat ini mereka hanya fokus menjalani tes kesehatan dan menunggu hasil medical check up. Alhamdulillah tadi semuanya dari 15 item yang diperiksa kesehatan pada hari kedua ini semuanya rata-rata normal. Saya belum tahu karena kita baru akan mengetahui pada tanggal 22 September nanti pada saat pengumuman penetapan calon. Karena hari ini kan diperpanjang, diperpanjang sampai tanggal 4. Tapi kita menunggu saja sampai pada penetapan calon pada tanggal 22 September. Mohon doanya saja semoga berjalan lancar. Meski demikian sebelumnya Andi Harun Saifuddin Suhri mengungkapkan optimisme kemenangan mereka jika terjadi melawan kota kosong. Dengan pertimbangan dukungan penuh partai dan hasil kerjanya yang merupakan petahana.